Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat otomotif semua kembali lagi bersama saya di OVA channel ya baik teman-teman untuk video kali ini nanti di depan kita ada unit mobil Talia ya tahun 2017 teman-teman ya ini menggunakan mesin 1NR nanti kita akan melakukan atau menunjukkan bagaimana cara untuk membersihkan OCV atau oil control valve bagian indent X dan juga bagian sensor move pada mesin mobil Talia ini pertujuannya apa tujuannya supaya tenaga mesin dari mobil teman-teman itu bisa maksimal gitu ya teman-teman nah jadi pengaruhnya disini kalau sebelum saya lanjutkan cara pembersihannya gimana nah efeknya apa sih kok bisa menambah atau memaksimalkan tenaga mesin Nah kalau teman-teman melihat disini itu OCV itu fungsinya ada sebagai katup ya jadi yang mengatur aliran fluida yang masuk ke dalam VVTA controller untuk VVTA atau variabel valve timing intelligent itu adalah gini ya teman-teman lebih mudahnya gini penjelasannya jadi untuk sudut pembukaan katupnya itu bisa berubah-ubah atau besaran pembukaan katupnya tuh bisa berubah-ubah nah nanti yang mengubah apa mengubah nanti adalah karena adanya tekanan yang masuk ke dalam sistem VVTA controller itu ya yang mengatur pembukaannya itu atau seberapa besar tekanan aliran fluidanya itu ini adalah yang mengatur adalah OCV-nya ini jadi ketika ada gambatan pada kerja OCV maka VVTA controller juga kerjanya juga tidak maksimal gitu ya teman-teman ya itu penjelasan singkatnya nah untuk bagian mass air flow ini itu mendeteksi seberapa besar aliran udara atau seberapa banyak aliran udara yang masuk ke dalam intake manifold ini berpengaruh sekali terhadap tenaga mesin gitu ya teman-teman ya nah nanti kita akan melakukan proses pembersihannya ya proses pembersihannya sendiri itu cukup mudah yang perlu kita siapkan terlebih dahulu adalah bisa kunci tes ukuran 10 mm atau kunci sokan ini saya menggunakan kunci sok dan lecet ya di sini ada dua buah OCV soalnya disini sudah dual VVTA jadi dia menggunakan dua buah controller atau dua buah oil control valve nah ini kita lepas dulu ya untuk bagian soketnya nanti ya Nah alangkah baiknya eh kita bisa melepas negatif baterai atau kalau tidak jangan sampai kita on kan kunci kontaknya ya jadi ini kita lepas dulu soketnya ya dua soketnya sekaligus jadi ini kita lepas semuanya setelah itu kita buka bagian baut dari OCV nya dengan menggunakan kunci sok 10 ya Nah ini kita buka ya ini kedua bautnya langsung kita buka saja ya Nah selain itu kita juga siapkan majun jadi majun ini nanti sebagai wadah atau tatakan supaya nanti oli-oli sisa yang menempel di OCV tidak melubir ke bagian isi mesin ini kita tinggal tarik saja ya teman-teman ya langsung kita lap jadi jangan sampai bercacaran olinya ya yang membuat mesin menjadi kotor ini bentuk dari OCV nya teman-teman ya jadi ini OCV nya nah OCV itu berupa selenoid ya teman-teman jadi di jalannya ini geraknya ini ada selenoid yang maju-muntur nah fungsi utamanya dia seperti sebuah katup atau sebuah kran gitu ya teman-teman jadi seberapa besar pembukaannya itu nanti bisa dia dia diatur oleh ecu gitu ya teman-teman ya Nah ini yang bagian X terus yang selanjutnya kita lepas yang bagian ini caranya sama teman-teman ini tinggal tinggal ditarik saja ya Nah ini kita tinggal tarik ya langsung kita lap ya ini untuk OCV nya ya Nah selanjutnya setelah itu sekaligian kita lepas pada bagian map atau mas air flow jadi ini kita bisa lepas saja ya teman-teman ya untuk soketnya ini ada penguncinya ini kita lepas kalau sudah terlepas ini kita tinggal buka dua skrupnya disini ada dua skrup ya bagian atas dan bagian bawah dia sampai menyilang nah besoknya sendiri nanti kita simpan ya jangan sampai hilang ya hati-hati kalau skrupnya terjatuh ke bawah ya usahakan kalau mau sudah lepas nanti kita pegang dengan menggunakan tangan jangan sampai nanti skrupnya jatuh ke bawah gitu ya ini kita lepas ini sudah dua skrup sudah lepas ini nanti kita tinggal menariknya saja kalau disini tidak ada olinya jadi aman ya nah ini penampakan jadi sensor map jadi sensor map sendiri ini disini satu satu bagian ini ada dua sensor sebenarnya yaitu sensor map itu sendiri dan juga sensor IAT jadi ada sensor mas air flow dan juga ada sensor intake air temperatur ya Nah itu memiliki fungsi yang berbeda ya tapi di lokasi yang sama itu ya teman-teman ya nah ini kita lanjut ya ke bagian sini ke bagian nanti kita proses pembersihannya ya nah yang perlu kita lakukan untuk melakukan pembersihan OCV ini ya teman-teman ya ini yang perlu kita setiapkan adalah ini kontak cleaner jadi eh kontak cleaner ini berfungsi untuk membersihkan part-part atau komponen-komponen elektronik jadi dia aman untuk komponen-komponen elektronik nah ini termasuk komponen elektronik ya soalnya dia di dalamnya itu ada serenoid serenoid itu berupa kumparan ya teman-teman ya termasuk komponen elektronik ya Nah kalau membersihkannya pakai karbulator cleaner dimana Bang boleh enggak Bang Nah atau menggunakan injektor cleaner boleh enggak atau menggunakan untuk engine flash itu cairan engine flash boleh enggak Nah itu eh kalau saya pribadi ini tidak boleh ya teman-teman karena apa kalau kita tahu untuk karbulator cleaner sendiri itu dia keras cairannya ya Nah itu pertama itu disini kalau teman-teman lihat disini ada silnya ada dua sil ini nah jika nanti terkenal karbulator cleaner atau kita menggunakan karbulator cleaner itu nanti silnya akan mengeras dia akan bereaksi dengan cairan karbulator cleaner atau injektor cleaner itu tadi Nah otomatis nanti silnya keras itu akan mengurangi eh kemaksimalan dari kerja sil ini jadi silnya bisa tidak rapat nanti apa efeknya efeknya olinya bisa bocor Nah nanti kalau cairannya itu masuk masuk ke sini kebal bagian selenoidnya itu nanti terkena kumparan selenoidnya ya Nah nanti bagian lelitang kumparnya itu rusak jadi bocor karena terkena cairan itu itu juga bisa mengakibatkan kerusakan pada bagian OCP jadi kita sarankan menggunakan ini menggunakan kontak cleaner jadi ini khusus untuk membersihkan part-part elektronik ya kalau teman-teman yang suka elektro itu bisa menggunakan part-part elektronik yang standar biasa itu kalau di otomotif juga bagian-bagian ini seperti sensor aktuator dan juga modulator itu ya teman-teman Nah untuk mereknya teman-teman sendiri itu bisa memilih bebas ada banyak merek di pasaran ya jadi kalau saya menggunakan ini mereknya tidak saya sebut tapi temen-temen lihat sendiri soalnya saya tidak ada endorse apapun dari pihak ini ya jadi kita pure ya ini membuat video untuk ini ya Nah untuk cara membersihkannya sendiri nanti ya ini nanti kita tinggal semprot jadi disini kita tatai ya menggunakan macun ya kita semprot pada bagian dalamnya ya ya ini kita semprot ya nah ini kena hasilnya bulan kebang kalau menggunakan kontak cleaner ini aman nggak papa ya teman-teman ya jadi kalau menggunakan kontak cleaner ini aman ya Nah ini pastikan semua bagiannya sudah tersemprot semua ya Nah setelah itu nanti kalau sudah disemprot ya nanti kita juga lap di bagian luarnya itu jadi supaya benar-benar bersih ya jadi bagian dalamnya ini juga bersih bagian luarnya juga bersih Nah ini bagian in-nya terus ini bagian X-nya bagian X-nya coba kita semprot kita bersihkan ya nah ini kotorannya tuh ke bawah teman-teman Nah ini kalau teman-teman lihat ya di sini itu kotorannya hitam banget di awal ya Nah kalau sudah bersih kalau sudah kita pastikan bersih ini kita kelap Nah dan juga jangan lupa untuk bagian kontaknya ini bagian sokennya ini kita semprot tidak apa-apa ya teman-teman ya nanti kita semprot menggunakan air gun juga ya supaya benar-benar bersih ya teman-teman Nah gitu ya teman-teman teman-teman bagian dalamnya tadi yang warnanya agak kecoklatan kekuningan dia sudah bersih Semoga nanti kerjanya juga lancar nah langkah baiknya nanti ketika mau melakukan pemasangan ini nanti dikucur pakai olis yang sesuai dengan kekentalan oli mesinnya itu ya teman-teman ya Nah setelah itu setelah OCV dibersihkan kita lanjut ke pembersihan bagian ke maf Nah untuk maf sendiri ya untuk maf sendiri ini bagian sensornya ini untuk saya ini tidak saya lakukan penyemprotan dengan kontak cleaner soalnya apa untuk bagian sensor-sensor seperti ini tuh sensitif banget ya teman-teman ya takutnya malah nanti dia eh ada reaksi di sini nanti kerjanya tidak maksimal gitu ya kalau bagian sensor maf ini yang saya semprot pada bagian soketnya ini soketnya saja supaya kontaknya bagus ya tapi bagian sensornya sini tidak saya lakukan penyemprotan dengan menggunakan kontak cleaner tapi untuk pemberian bagian sini dengan menggunakan udara yang bertekanan ya tapi dipastikan contoh debu-debunya itu sudah tidak menampal ini sudah ya teman-teman ya ini sudah bersih teman-teman ya selanjutnya kita tinggal lakukan proses pemasangan gitu ya teman-teman ya Nah ini langsung kasih kita pasang pada bagian mafnya terlebih dahulu ya di sini ya Nah di sini tidak bisa terbalik ya teman-teman ya jadi teman-teman aman ya ya akan terbaik dan jangan lupa ini pastikan bagian silnya ini masih bagus masih bisa rapat ya soalnya apa kalau tidak rapat nanti bisa memungkinkan udara masuk melalui celah di sini tanpa melalui atau tanpa terbaca di sensor nanti efeknya apa pertama mesinnya tenaga mesin pasti berkurang soalnya apa antara campuran udara dan bahan bakar itu pasti tidak seimbang atau tidak bagus gitu ya teman-teman ya Nah bisa juga menyebabkan RPM-nya itu naik turun ya nah ini kita kencangkan untuk skrupnya ya dua sekrup kita pasang lagi teman-teman ya itu ya nah setelah itu sudah dikasih kencang ini tinggal melakukan pemasangan pada bagian soketnya nah untuk soketnya kita sendiri ini tadi sudah saya bersihkan juga teman-teman sudah saya semprot dengan menggunakan kontak cleaner dan kita semprot kedua dengan menggunakan udara pertekanan langsung kita pasang saja sampai terbunyai bunyi klik nah kalau sudah terpasang selanjutnya kita melakukan pemasangan pada bagian OCV-nya ini ya teman-teman ya nah disini ya nah OCV-nya sendiri itu dia besar kecil ya teman-teman disini juga tidak bisa terbalik soalnya bautnya sudah ditentukan ya ini tinggal kita pasang ya bagian soketnya tadi juga sudah kita semprotis sudah kita bersihkan ya tapi maaf tadi tidak di video waktu penyemprotan itu ya tapi intinya sama menggunakan kontak cleaner itu tadi ya ini kita pasang dua buah bautnya lalu kita kencangkan ya teman-teman sampai benar-benar kencang sesuai dengan standar alangkah baiknya teman-teman menggunakan kunci moment untuk mengencangkan semua baut ya nah ini disini saya kira-kira saja ya pastikan kencang nah setelah itu kita pasang kedua soketnya nah gitu ya teman-teman kita pasang di kedua soketnya nah ini kita pasang sampai terbunyai ngepunyai klik gitu ya ini sudah terpasang teman-teman ya selanjutnya kalau sudah terpasang semua seperti ini ya ini kita reset kita reset dengan cara bagaimana kita melepas FV-nya saja kalau teman-teman menggunakan scan boleh kayak Bang Noah lebih bagus teman-teman ya kalau menggunakan scan nggak apa-apa ya kalau tidak ini kita lepas saja pada bagian FUS ini yang bagian FUS 15 Amper ini ya teman-teman ya FV 15 Amper nomor 1 2 3 4 5 6 ya teman-teman 1 2 3 4 5 6 bagian sini ini ya ini kita lepas sekitar nanti sekitar ya 5 sampai 7 detik lah ya Nah setelah itu nanti kita pasang kembali gitu supaya dia sudah tereset manual itu ya kita pasang lagi untuk ininya nah selanjutnya ini kita tinggal menyalakan mesin ya kita masuk ke bagian ruang kabin ya ini untuk RPM-nya ya stabil dia pasti lebih responsif teman-teman ini ya teman-teman ya untuk ini lebih responsif jadi nanti kita atau teman-teman tinggal melakukan uji coba apakah bener ada efeknya atau tidak ya pasti ada efeknya teman-teman kalau teman-teman melakukan hal yang sama gitu ya cukup sekian video kali ini dari saya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dan jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe karena like comment subscribe teman-teman akan membantu berkembangkan channel ini cukup sekian dan terima kasih salam teknik salam otomotif